Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Dengan Ibu Ida Ibu ya di Lampung Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Ida Mohon 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 bisa dikitilkan saja suara televisinya Oh iya Saya mau bertanya Ustaz Batasan waktu Kita terakhir Memaksanakan salat lima waktu itu jam berapa Terus kalau kita udah kelewat Kita kodo apa Apa tidak gitu Minta penjelasannya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Ida sudah menelpon di Fatwa TV Silahkan Ustaz Untuk pelaksanaan salat lima waktu ini disebutkan dalam hadith Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah didatangi Jibril kemudian melaksanakan salat zuhur di awal waktu Kemudian pada kesempatan berikutnya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk menjelaskan Waktu Salat zuhur atau salat yang lainnya itu di akhir waktu Kemudian dikatakan Salatlah di antara dua waktu ini Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadith itu Tentang batasan Waktu awal dan akhir Di masing-masing Salat fardu Salat zuhur Dimulai sejak tergelincirnya matahari Tergelincirnya matahari itu artinya Ketika matahari sudah tidak di atas kepala Ketika matahari tepat di atas kepala Kita tidak boleh salat Nah Kita tunggu sampai matahari tergelincir ke arah barat Artinya bergeser ke arah barat Maka itu Adalah awal waktu dimulainya salat zuhur Kapan batas akhirnya Batas akhirnya adalah ketika hampir masuk waktu salat asar Dan para ulama mengatakan memang tidak ada Jeddah waktu antara salat zuhur dan salat asar Bersambung Nah itu di apa Kalau tidak salah Disebutkan dengan kata-kata Bayangan sesuatu Lebih panjang Satu kali lipat dari Benda aslinya Nah kemudian setelah itu Langsung Begitu selesai akhir waktu salat zuhur Masuk ke waktu salat asar Akhirnya adalah sampai menjelang tenggelam matahari Ini salat asar Ketika matahari sudah tenggelam Maka sudah berakhir waktu salat asar Dan pada saat matahari tepat tenggelam Kita tidak boleh melaksanakan salat Begitu matahari tenggelam Kemudian ditunggu beberapa waktu Masuklah waktu salat maghrib Nah Waktu salat maghrib Ini berjalan Sampai masuknya waktu salat isya Yaitu Terbitnya Atau munculnya Mega yang kemerah-merahan Nah Begitu selesai waktu salat maghrib Masuklah waktu salat isya Sekaligus Kemudian Para ulama menyebutkan Antara waktu salat Isya Di awal waktu Sampai Apa namanya Akhirnya Ini ada Ini ada waktu ikhtiari Waktu yang kita berada dalam keadaan Bebas memilih Dan kita masih bisa melakukan Dan itu yang harus kita lakukan Disitu Ada waktu darurat Waktu darurat adalah ketika Kita tidak mampu untuk melaksanakan Pada waktu yang sudah Ditetapkan Karena kita ketiduran Karena kita sakit Atau karena kita dalam keadaan Perjalanan Mau berhenti susah Dan sebagainya Maka Kita masih punya kesempatan Salat di waktu Darurat itu Nah Para ulama mengatakan Bahwa Salat isya Itu dimulai dari Terakhirnya Waktu salat maghrib Sampai Sepertiga Malam Terakhir Eh Sepertiga malam pertama Selesai Kalau malam ini Dibagi tiga Malam ini dibagi tiga Maka Sepertiga malam Pertamanya Itu adalah Bagian akhir Dari waktu salat Isya Wallahu'alam Bisa jadi ada pendapat lain Yang mengatakan Bahwa Batas waktu akhir Salat isya Adalah Sepertengah Setengah malam Pertama Wallahu'alam saya tidak ingat Akan tapi yang anda ingat Bahwa waktu Selesainya Salat isya Adalah Habisnya Sepertiga malam Pertama Seperti itu Nah setelah itu Apabila ternyata Ada gak ada sinyalnya ya Gak ada sinyalnya Terlihat gak Aman suaranya Gak ada masalah Tapi suaranya jelas ya Masih masuk suaranya Alhamdulillah Taib Apabila ada orang yang mampu Untuk melaksanakan Solat di Waktunya Maka itulah yang diharapkan Kecuali ketika ada orang yang Terpaksa Karena dia sedang Apa namanya Sakit Pingsan Atau operasi Atau mau tidak mau Dia harus Meninggalkan solat Di Waktu yang Disediakan pada awalnya Maka dia bisa Solat di Awal Di waktu darurat Solat di Waktu darurat Nah ini Waktunya berarti Setelah dia lewat Dari sepertiga malam Berikutnya Tentu Solat di akhir Waktu Solat Isya Lebih afdal dari Solat di awal Waktu Jika tidak Memberatkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Pernah Mengakhirkan Solat Isya Sampai Kaum muslimin Para sahabat Banyak yang tertidur Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Mengatakan Alainahu Lawaktu Halau La'an Asyukta Ala umati Sungguhnya Sepertiga malam Pertama ini Di bagian akhirnya Ini merupakan Waktu yang Paling bagus Untuk Solat Isya Kalau aku tidak khawatir Akan memberatkan Umatmu Ini Solat Isya Ada pun Solat subuh Ada pun Solat subuh Maka Yang Apa namanya Masuk waktunya Adalah setelah Terbit fajar Fajar sadiq Karena ada Fajar kadib Kata para ulama Fajar kadib itu Yang Bentuknya Apa namanya Seperti garis Ke atas Ada pun Fajar sadiq Itu yang seperti Garis Melebar Nah Apabila sudah terbit Fajar sadiq Maka sudah masuklah Waktu solat Subuh Kemudian berakhir Setelah matahari Terbit Nah ini adalah Waktu Selesai Dan habisnya Waktu Solat subuh Kalau seandainya Ada orang tertidur Sampai keluar waktunya Maka dia boleh Untuk melaksanakan Solat Di Di luar waktunya Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza raqada Ahadukum anis salati Auman nasya salatan Auna ma'anha Falyusalliha Iza dhakaraha Apabila Kalian Lupa Tentang Solat Yang belum dilaksanakan Lupa Belum solat Atau Ketiduran Maka hendaklah Dia segera Melaksanakan Solat Begitu dia ingat Atau Begitu dia Bangun Seperti itu Wallahu alam Solat